Setelah itu usai video prank sembako viral, Satuan Reserse Kriminal Porostabes Bandung bergerak cepat memburu para pelaku. Petugas mengamankan satu remaja dalam video berinisial T yang ikut membagikan sembako sampah dan batu. Kasus video pembagian sembako berisi sampah dan batu oleh tiga orang YouTuber terhadap empat transgender di kota Bandung, Jawa Barat, berbuntut panjang setelah menerima pelaporan jajaran Porostabes Bandung memburu keberadaan para YouTuber ini. Petugas berhasil mengamankan satu remaja berinisial T yang keberadaannya tampak jelas dalam tayangan video prank serta turut membagikan sembako berisi sampah dan batu. Kami dari Reserse Kriminal Porostabes Bandung beserta polsek kira condong yang kita melakukan penyelidikan dan Alhamdulillah sudah kita amankan satu orang dan kita sedang berupaya untuk mengamankan pelaku yang lainnya. Jadi seperti itu. Ketiga remaja dijerat dengan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.